Intro 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 Wah, ini ngeceh Aku ini makan contoh Makassar Daeng, Gasing Tapi nampaknya bintu Wow, nah lemaknya Hahaha Iya, iya, iya Ispilanya apu lagi? Ispilanya kita ada gaging Daging No Babak Hati Babak, Hati, dan Jatwo Wow Tidak, loh Masuklah ini lor Tidak, 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 Tidak Anih adag di Bukul Gorong, Djaram Djaram Ritman Ditaram Ritman Di Pekitiran Begadam halo 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 selamat siang selamat siang udah siang nih udah siang ini baru bangun ya baru ini ya daeng dari Coto Makasar daeng sama nyanyi siapa jenis ini Baputri 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 luarnya Coto Makasar Makasar Baputri siang orang Makasar sing di kasih Makasar itu Coto Makasar itu Coto Makasar itu Coto Makasar yang tepatnya lokasinya ada di mana nih Baputri di Jalan Lisman belakang Stadion Utara Pesekota di Suja Serah Begadang bedanya Coto sama Coto Makasar itu apa tuh bedanya ya jelas bedanya Coto Cak kita itu kan di sini daging tuh terus dia kayak akan rempah yang sehat jadi waras yang waras tambah waras itu ya gitu ya terus Mas daeng sendiri jadi di Bojonegoro sudah berapa tahun bikin Coto Makasar ini baru kami buka sekitar 3 bulan ya kurang lebih 3 bulan kalau saya di Bojonegoro baru setahun 6 bulan 6 bulan ya jadi kuliner ini baru kami buka baru kami rintis lagi rintis ya di Bojonegoro kami memutuskan ya gimana kalau kita apa ya membuka warung Coto Makasar aja tidak mainstream dan di Bojonegoro baru ada berapa ya beberapa baru beberapa ada beberapa tapi kami jamin Coto Makasar kami yang paling penting weh di Bojonegoro boleh diadu mana boleh diadu asal jangan gitu domba ketika Terima kasih telah menonton 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 Makanan ini serupa dengan sup yang berisi jeruan dan potongan daging yang diracik dengan bumbu rempah-rempah Sehingga terciptalah coto Makassar yang menjadi warisan budaya suku Makassar Halo selamat malam permisa Kabul TV Ini kita bersama dengan coto Makassar Daeng Gasing yang berlokasi di Pujasera Begadang Jalan Lisman Utara Polsek Kota Jadi di Coto Makassar Daeng Gasing ini bukan hanya menyediakan coto Makassarnya saja tetapi kita juga menyediakan beberapa varian menu seperti es pisang hijau Jadi es pisang hijau disini itu autentik banget karena kita pakai sirup DHT ada empal daging sapi babat sambal plus nasi ada ayam kampung kita juga punya 3T tahu tempe telur buras juga ada ketupat dan nasi putih untuk varian makan bersama coto Makassar Monggo buat permisa Kabul TV dimanapun berada yang kabel kajatnya jangan lupa disini juga ada es degan varian es degan selasi es degan durian Pokoknya perdeganan yang ini wene kabeh legit Yang penasaran dengan rasa coto Makassar yang sangat otentik sekali dengan rasa khas Makassar dengan varian rempahnya Monggo silahkan mampir sekali lagi buat para permisa Kabul TV Silahkan datang di coto Makassar Daeng Gasing di Jalan Lisman Pujasera Begadang Utara Polsek Kota Tampurjo di Pujasera Begadang Tampurjo di Pujasera Begadang